Seorang menantu tega menghilangkan nyawa mertuanya dengan memukul menggunakan palu. Kejadian itu terjadi ketika pelaku yang merupakan menantu kesal terhadap mertua yang berisik di saat membetulkan atap rumah. Pelaku yang sedang tertidur memperingatkan korban namun tidak dihiraukan. Hingga akhirnya pelaku emosi sampai memukul kepala korban dengan palu sebanyak 4 kali. Korban yang terluka parah membuat pelaku panik hingga berteriak minta tolong. Terima kasih telah menonton! Warga sekitar yang mendengar langsung berdatangan dan membawa korban ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong setelah berada di rumah sakit selama sepekan. Untuk barang bukti satu buah palu terbuat dari... Memukul sebanyak 4 kali dengan menggunakan palu ke arah kepala korban. Ini yang biasanya membuat memecah es batu. Keluar korban tidak dapat tertolong. Tapi itu sekerja dengan palu ke arah kepala korban. Itu sudah nyaman saya matikan alam. Baga, sepertinya kalau tajam jantung kalau anak mau berterudu, sering jantung. Sudah di kuning. Kini pihak kepolisian telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti, salah satunya adalah palu. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.